Tadi sangka Tino Jepang malah kalah dari Costa Rica dengan skor 0-1 di laga kedua Grup E, Piala Dunia tahun 2022. Jepang seolah-olah meremehkan kekuatan dari Costa Rica. Mengingat Jepang sebelumnya menumbangkan tim raksasa Grup E, yaitu Jerman, dengan skor 2-1. Lantas Jepang langsung menurunkan pemain-pemain pelapisnya untuk menghadapi Costa Rica. Sayangnya Costa Rica ternyata malah bisa mengimbangi permainan Jepang. Bahkan Jepang sempat kewalahan untuk menembus pertahanan berlapis milik Costa Rica. Costa Rica tetap mengandalkan formasi andalanya, yaitu parger bis, dengan memasang 5 bag serta 4 gelandang, dan hanya mengandalkan 1 penyerang utama. Sedangkan statistik paling mencolok adalah bag tengah milik Costa Rica, yaitu Kendall Waston. Kendall Waston total bisa melakukan 2 kali clearance, 1 kali intercept, dan 3 kali tackle berhasil. Tanya itu saja, Kendall Waston ternyata juga berhasil memenangkan duel udara sebanyak 3 kali. Selain itu, Kendall Waston juga berhasil memenangkan duel udara sebanyak 3 kali, dan duel-duel darat sebanyak 3 kali. Total dari 32 umpan yang dilakukan Kendall Waston, 30 diantaranya tepat sasaran. Bahkan Kendall Waston juga berhasil melakukan 6 kali umpan lambung dalam 7 kali percobaannya. Kendall Waston menjadi satu-satunya back tangguh yang tampil impresif di laga Costa Rica melawan Jepang. Patungkan penampilan Kendall Waston bersama Costa Rica di laga selanjutnya Piala Dunia tahun 2022.